Sebagai umat muslim kita selalu diajarkan untuk segera melunasi hutang Jangan sampai menundanya atau bahkan tidak membayar hutang Terlebih bagi seseorang telah berjanji untuk melunasinya, namun tidak juga kesampaian Jangan pernah menganggap remeh hutang meskipun jumlahnya sedikit Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda Sesiapa yang mengambil harta orang lain, berhutang, dan berniat akan membayarnya, maka Allah akan menunaikan niatnya itu Tetapi sesiapa mengambilnya dengan niat akan meminasakannya, dengan tidak membayar, maka Allah akan meminasakannya Hadis Riwayat Al-Bukhari Sungguh merugi bagi seorang muslim yang henggan membayar hutang Pada hari akhirat nanti orang-orang akan datang menagih hutangnya dan amal kebaikan yang akan menutupinya Karena pada hari akhirat tidak ada lagi yang namanya mata uang atau sesuatu yang dibayar ketika di dunia Amal kebaikan akan terpotong pada hari akhirat Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham Maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham HR, Ibnu Majah Orang-orang yang tidak membayar hutang dianggap pencuri oleh Allah SWT Dari Suhaib Al-Qawir, Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya Maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri HR, Ibnu Majah Meskipun seseorang Muslim meninggal dalam keadaan syahid Orang yang memiliki hutang tidak akan diampuni Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang HR, Muslim Semoga ini bisa menjadi perlindungan kita agar segera bayar hutang jika mampu melunasinya Kalaupun belum bisa, maka minta maaflah pada yang memberi hutang Dan memohon untuk diberi waktu lagi sampai bisa membayar hutang Selama ada niat bayar pasti Allah akan memberi jalannya Jangan sampai hutang terbawa sampai meninggal Dan berdo'alah kepada Allah SWT agar dimudahkan untuk membayar hutang Hanya kepada Allah satu-satunya tempat memohon segalanya Hadits Rasulullah SAW Siapa yang mengambil harta manusia dan berkehendak membayarnya Maka Allah membantu akan membayarkannya Dan siapa yang mengambilnya berkehendak menghilangkannya Maka Allah menghilangkannya HR, Bukhari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.